Intro Assalamualaikum Wr. Wb Deadline pendataran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada April Kada Serentak tahun 2020 sebentar lagi. Digadang kuat 3 pasangan calon saja yang akan bertarung. Hari ini kita akan bicara mengenai adu strategi dan taji bersama 3 orang tim sukses dari ketiga pasangan calon bersama saya, Melani Kada. Intro Di Injambi pada hari ini saya sapa secara bersamaan Bang Niftau Ikhlas dari tim Faruri Umar 1 Nursal, lalu Bang Asari Shafi'i dari ujung sana, Jubir Cerah, dan Bang Bohok Hasan Maburi dari Jubir Haris Abdullah Sani. Ketika bicara politik jelang pendaftaran calon sangat menarik sekali. Dengan isu-isu informasi terakhir, 4 pasangan calon digadang kuat akan ya hampir rata lah bisa dapat memenangkan partai. Tapi ternyata pada pekan ini sekarang secara mengejutkan hanya 3 pasangan calon yang bakal maju. Bapak Wali Kota, FASA, dan juga Pak AJB digadang kuat tidak akan maju karena tidak mendapatkan terakhir partai. Saya ingin tanya dulu deh ke Bang Paul yang sebelumnya kita juga bicara pada pekan lalu tentang taji sang petahana. Inikah kejutan yang dilakukan seorang petahana bersama 2 pasangan calon lain melengsarkan dengan ketidak-ketidak adanya partai yang dari 1 pasangan calon. Terima kasih Mbak Melani, terima kasih Jek TV, Tuan Ustaz Jek TV di mana pun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab. Kita tidak ada melensirkan, kita tidak ada yang namanya memborong partai. Kalau kepingin saya dari awal itu 4 pasang biar sama-sama berjuang. Itu dari awal kita mengatakan begitu itu. Tidak ada ini artinya bukan kejutan yang seharusnya dilakukan dari orang luar buka? Tidak, tidak ada. Kejutan itu tidak ada. Kita murni kemarin permintaan dari kandidat kita juga atau apa kalau dapat itu 4 pasang. Karena apapun bentuknya perjuangan ini kan kalau patah di tengah itu kan susah kita bicara. Tapi kalau sudah di TPS, kalah atau menang, itulah hasil perjuangan. Bang Asari, dua partai saja cukup yang dikatakan dari seorang Bang Asari dalam pemenangan ini hanya Golkar dan TDI perjuangan. Ketika bicara itu semua, apakah ini digadang kuat bisa menjadi strategi gitu dari pasangan Cek, Endra, dan Ratu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Jambi, dimanapun berada, mulai dari Telung Berasap sampai Kombak Kedepur. Salam dari Cek Ratu, Calon Bungunur Jambi dan Calon Bungunur Jambi untuk masa bakti 2021-2020-2022. Sudah sampahnya nih ya? Ya, jadi Bu Melani, kami pada prinsipnya tidak pernah mengkanalisasi koalisi partai. Kita mengalir saja. Tetapi memang seiring dengan waktu, proses politik yang begitu dinamis, penuh nuansa akrobatik, yang pada akhirnya partai koalisi terkristal menjadi koalisi permanen antara WDIP dan partai Golkar, partai besar. Nah, bagi kami, dengan terkristalisasi dua koalisi ini, dia sudah cukup. Makanya kami siap menyusun langkah-langkah ke depannya, paska nanti kami mendatang pada tanggal 4 September 2020, masing-masing partai besar ini kan sudah memiliki instrumen yang mengakar, yaitu partai Golkar dan partai BDIP. Dan mesin politik kami tinggal dihidupkan saja. Makanya kami menilik ya, koalisi partai ini, ya tidak usah gemuk-gemuk. Yang penting hasil akhirnya adalah menang pada saat 9 September 2020, pukul 16.00. Oke, baik. Untuk mengawalnya, saya juga ingin tanya ke Bang Boho. Partai Amanat Nasional menjadi partai penentu pada penghujung perhelatan ini untuk pendaftaran pasangan calon. Ketika digadang-gadangkan kuat, sebenarnya PAN itu tidak mengarah pada seorang Al-Haris. Nah, tapi kenyataannya adalah seperti itu. Apakah ini sudah diprediksi jauh sebelum ini terjadi, Bang? Terima kasih, Milani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JAK TV dimanapun berada. Terkait dengan partai politik, pasangan Harisani ini hanya berprinsip berpegang pada sebuah hadis. Kenapa ini saya sampaikan? Karena prinsip Waharis dan Abdullah Tani itu dalam melakukan sesuatu itu selalu berbuat. Yang terpenting adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat sebaik mungkin. Penggalan hadis tadi menggambarkan, kalau kamu, apa namanya, berbuatlah kamu untuk hidupmu, seakan kamu akan hidup selamanya. Dan berbuatlah kamu untuk akhirat kamu, seakan kamu akan masih besok. Inilah gambaran perjuangan yang kita lakukan. Tentu dalam proses pendekatan pada partai politik ini, kita pada posisi meyakinkan partai, menyampaikan visi misi, melakukan pendekatan, dan pada akhirnya Alhamdulillah beberapa partai itu memutuskan untuk mengusung pasangan Harisani. Inilah memang dari awal kita ikhtiarnya, berusaha berbuat sebaik mungkin, berusaha berbuat semaksimal mungkin, dan pada akhirnya hari ini, cipulasi menunjukkan bahwa memang termasuk partai Amunasional, akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mengusung pasangan Harisani. Oke, ketika pekan lalu, kita bicara taji sang petahana yang saya yakinkan kepada Bang Paul, apakah ketiga partai ini akan sinkron untuk memilih pasangan seorang Farori Umar, dan juga Sapri Nursal, ternyata informasinya seperti itu ya, Gerindra sudah KTA, KTA ini sudah dipegang Pak Farori Umar, dengan KTA Gerindra, seperti itu Bang Paul. Sampai detik ini, apakah pasangan calon Sapri Nursal sudah fix bersama Pak Farori Umar, dengan persetujuan dari Gerindra dan juga Hanura, karena Demokrat menginginkan hal itu? Terima kasih Mbak Melani, Alhamdulillah sampai hari ini, kita sudah, untuk Pak Farori, kemarin kita sudah saksikan, untuk Pak Farori Umar, sudah pakai taji Gerindra, dan menjadi, anggotanya Gerindra, untuk Pak Sapri Nursal, jadi dari Demokrat, dan hari ini insya Allah menemudah, yang dari partai Hanura, juga diserahkan, ditandatangan sudah kemarin, tapi dikenal waktunya Pak Farori, agak padat kemarin, jadi ditunda hari ini. Berarti sudah fix, sudah finalisasi Hanura dan juga Gerindra, tetap mengusung kedua pasangan ini Sapri Nursal, artinya untuk pasangan calon, wakil gubernur Pak Sapri Al, Bupati Tanjung Jabung Barat, ini sudah close tidak? Sudah, sudah, sudah fix kita ke Pak Sapri Nursal, dan juga waktu kita ke Tanjapar kemarin, juga Alhamdulillah, Pak Sapri Al juga sangat-sangat menyambut saya. Semoga berjalan ini. Oke, ketika bicara tentang partai PD perjuangan, yang digadang-gadang keluar, sebenarnya Pak Sapri Al akan maju melalui partai itu, tapi dengan harapan tersebut, itu pun fokus, karena PD perjuangan dimendukung seorang Ratu Munawarro, Bang Asari, sebenarnya apakah dukungan suara dari keseluruhan fin sukses Sapri Al ini akan bisa membantu Cek Nka dan juga Ratu Munawarro? iya, coba kasih Bu Melani. Setahu kita, partai sahabat kita itu, BDIP itu kan adalah partai kader, solid kadernya, Sapri Al juga kader BDIP. Nah, sampai hari ini kan Sapri Al sudah menyatakan sikap, bahwa dia tidak keluar dari BDIP. dan Sapri Al insya Allah akan membantu cerah untuk ditanyi Jambung Barat. karena juga kita berkoalisi permanen antara Kulkar dan BDIP, mengusung di kontestasi Kulunggup, dan sampai turunannya ke Kabupaten Kota. Nah, kita aku yakin bahwa kekuatan cerah ini dengan dukungan-dukungan KDK DPP yang masih menjadi Kepala Daerah, ini merupakan aset suara kita. Yang insya Allah kita akan menuai kemenangan di Kulunggup 9 Desember 2026. Itu optimismenya? Iya. Bagaimana Bang Paul? Sudah ada pembicaraan itu apakah Sapri Al tidak berdampingan dengan Farhari Umar dan akan membantukah atau yaudah balik lagi ke PDI Perjuangannya? Alhamdulillah, sampai DPP ini. Kemarin kan kita sudah saksikan bersama-sama ada foto yang beredar gitu ya. Begitu lepasnya ketawanya Pak Sapri Al dan apa-apa. Dan kita juga sangat aku yakin karena beliau yang memberi gambaran saya tetap menunggu PDIP. Kalau PDIP nanti tidak mendukung saya maka di situ nanti saya akan berubah haluan. Itu pesan beliau. Nah sekarang beliau berubah atau tidak itu kan tidak jadi masalah bagi kami. Yang jelas beliau sangat menerima hasil yang sudah diputuskan bahasanya beliau tidak maju untuk di Kulunggup Jambi dan juga dukungannya tetap pada kita. Jadi kalau ada bahasa dari tim sebelah yang mengatakan itu untuk mereka ya kami yang lebih tahu gitu. Gimana Bang Asari? Ya itu sah saja lah. Itu kan apologi berkah. Yang namanya sih secara psikologis ketika komitmen pecah itu ada goresan. Itu manusiawi. Kita memang sudah komunikasi intern tadi malam dengan Sapriyal bahwa ketika Kulkar mengusung duet Mulyani dan Amin MKS itu sudah merupakan ikatan kekuatan politik yang sangat terpatri ya. Tentu yakin kita bahwa untuk keluarga besar Sapriyal dengan kekuatan politiknya akan bersama di barisan penjuang cerah. Tapi ini juga bakal juga bakal menganulir pula tentang dukungan ke Cici Halimah yang metabene adalah seorang istri dari Sapriyal padahal PDI Perjuangan mendukung adiknya Sapriyal. Ini juga akan menjadi bola panas di Tanggung Jabung Barat. Kita akan melanjutkan karena Bang Boho kita juga akan menanyakan sebagai pasangan alon juru kunci lah istilahnya Partai Amat Nasional ini di akhir perjuangan dengan pegangan KTA PAN seorang Al-Haris apakah ini akan menjadi seorang yang bisa lebih kuat dari seorang petahanan dan juga check and dry yang digadang-gadangkan juga bakal bakal menganulir semua semua suara. Karena disini seorang joki penurutin digadang kuat juga bisa memenangkan lah seperti itu karena kita tahu bagaimana progresnya setelah jeda parwara berduk ini. Injambi kembali bersama Anda. Bang Boho, tadi saya ingin menanyakan sebenarnya KTA PAN sudah dipegang sama Al-Haris berarti sudah fix ini menjadi keluarga besar dari PAN. Ketika bicara tentang PAN kita mengetahui bahwa generasi per generasi seorang joki penurutin tidak terbantahkan keberhasilannya di Provinsi Jambi. Apakah hal ini akan membawa kisah itu kembali tapi bukan dari keluarga joki penurutin tapi PAN-nya, partahnya? Saya kira PAN ini memang tidak bisa kita lepaskan dari sosok almarhum joki penurutin dan kita sangat menghormati beliau sebagai gubernur dua VOD di Provinsi Jambi. Tapi ada fakta sejarah juga ketika misalkan Tomilu 2019 PUCU KEPENINGKATAN di Jambi ini tidak ditegang oleh keluarga besar joki penurutin justru PAN mengalami peningkatan dari peren kursi. Misalkan ketika 2014 itu PAN kalau saya tidak salah itu dipimpin oleh Bapak Hazrin Nurdin yang notabene beliau adalah adik kandung dari almarhum joki penurutin oleh PAN di Provinsi Jambi itu hanya lima kursi. Tapi ketika ada gonjang-ganjing di internal PAN kemudian tampuk pemimpinan dikendalikan oleh Bapak Haji Bakri justru PAN mengalami peningkatan yang menambah itu dua kursi jadi tujuh kursi. Kemudian poin penting juga ketemuihan Pak Haji Bakri juga sudah membuktikan PAN ini peraih kursi terbanyak di Provinsi Jambi dengan 64 kursi. Mulai dari kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya sekali lagi kita tidak menapikan peran penting Bapak Jokiti Nurdin dalam membangun Provinsi Jambi. Kita menghormati beliau semua. Tapi di sisi lain ada fakta politik yang mengatakan justru di bawah ketemuihan Pak Haji Bakri yang justru keluar dari klan Zulkiti Nurdin anggaplah keluarga Nurdin itu justru PAN menunjukkan kedikdayaannya lebih berhasil. Ada 64 kursi di Provinsi Jambi jauh meningkat ketimbang pemilih 2014 di bawah ketemuihan Bapak Haji Nurdin. Ada penambahan 2 kursi menjadi 7 kursi di DPRD Provinsi Jambi justru jauh ketika 2014 itu hanya 5 kursi. Ini fakta ya. Ini fakta yang ingin kita tampilkan pada masyarakat. Artinya sekali lagi kita tidak PAN sendiri tidak melupakan sejarah itu. Bahkan kemarin di ulang tahun yang ke-22 itu pengurus DPRD PAN itu mengunjungi seluruh paradoklarator PAN Jambi. Artinya PAN ini mengingat sejarah. Tapi ada fakta politik lain kalau dikatakan PAN ini adalah keluarga apa namanya partainya keluarga Bapak Almarhum Jukri Nurdin dan sulit berkembang keluar dari lingkaran itu saya kira tidak benar. Apakah ini dengan fakta itu kah artinya seorang Alharus juga bisa mengeluarkan stigma dari masyarakat ketika PAN bukan memilih seorang Ratu Munawaroh artinya di sini perjuangannya berbeda dengan seorang Almarhum Jukri Nurdin seperti itu. saya tidak ingin membahas tentang sosok Ibu Ratu tentu saya secara pribadi juga menghormati beliau orang yang pernah mendampingi Almarhum Jukri Nurdin selama 10 tahun. Tapi fakta hari ini menurut analisa dan kajian dari internal PAN mengusung Alharus itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan? Lebih menguntungkan lebih menjual dan lebih gampang dipasarkan ke masyarakat. Karena memang sosok Alharus ini kan sosok yang unik. Beliau bukan dari keluarga besar bukan dari keluarga yang artinya kaya raya bukan dari keluarga berdarah biru bukan dari keluarga kerajaan bukan dari keluarga pengusaha kaya raya lain sebagainya. Tapi memang beliau adalah sosok Bupati Merangin Dua Prode yang bangkit lahir dari lahirnya rakyat. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi PAN hari ini. Oke, saya ingin tanya dengan wajah hari ini. Bu Ratu tidak didukung oleh PAN. Pernyataan Bang Boho adalah keunikan tersendiri dari seorang Haris. Sebenarnya Bu Ratu memang nggak unik ya di mata PAN ya Bang? Ya, kalau itu kan namanya Ketua Boho kan merhibur diri lah. Ya, tidak bisa dinampikan kalau PAN itu identik dengan keluarga Nurdin Hamzah. Kita tahu lah waktu ketika Haji Bakri mensosialisasikan diri calon gubernur. Terseantero profesi Jambi ini kan tersiar dan terpapar Balihubil Haji Bakri bersama Almarhum Julki Nurdin dan Jumi Jola. Itu artinya dia tidak confident dengan elektabilitas politik makanya dia perlu menghacking. Tapi yang saya tanyakan tadi adalah antara Al-Haris dengan Ibu Ratu bukan Haji Bakri-nya. Ya, jadi saya sampai ke sana nanti. Nah, sosok keluarga Nurdin ini tidak bisa terbantahkan dan itu terukur dari hasil survei bulan Juli yang dirilis oleh Carta Politika. Juli 2020 Carta Artika merilis hasil survei pasal di angka persorangan yang pasal di angka 24 persen CN dalam 20 persen Aris 16 persen kalau saya tidak salah Parori di angka 9 persen. Dan diukur elektabilitas wakil Ratu paling tertinggi 15 persen dan Sani cuma 9 kalau tidak salah antara itu kalau saya tidak salah di bawahnya adalah Saprial. Tapi secara internal apakah tim dari keluarga Ibu Ratu masih mengharapkan sebenarnya ada dukungan bukan dukungan partai tapi mesin dari keluarga seorang Zulkifli Nurdin Nurdin Hamzah ini bisa membantu memenangkan di Pilkada ini? Wah jelas hari ini kan masih hidup Hadirin Nurdin yang sudah terkenal berpengalaman mengolah Pilkada ini siapa yang tidak dijadikannya? HBA berarti ini masih masih berharap mesin keluarga Nurdin bersatu untuk Pilkup 2020 ini terakhir hari ini Hasan Haji Hasan itu bapaknya Bupati Marjomi Maha HBA ketika pertama HBA menjadi gubernur Hadirin Nurdin tidak mendukung dia mendukung pasangan Majid Muas Abdullah Hik kalau itu kalau itu benar itu benar waktu HBA mencalon Bupati Sarolangun saya ikut bertarung itu saya sebutkan kenapa Haji Nurdin itu disebutkan dia ahli di dalam untuk mengolah berkata balik ke tadi beberapa tokoh-tokoh itu seperti Haji Hasan di Tanjab Timur bapaknya Haji Romi Bupati Tanjab Timur terang-terangan mendukung Ratu akan memenangkan Ratu di Tanjab Timur kemudian tokoh fenomenal di PAN seperti Kairu Naim sudah mendeklarasikan mendukung Ratu ini akan beruntun ini orang-orang PAN yang secara implisit ideologisnya dengan Julgi Bupati akan mendukung Ratu sebenarnya kalau kita bicara tentang partai unik sekali memang pilkada serentak tahun 2020 ini di provinsi Jambi karena kita tahu Ibu Ratu orang PAN tapi ke PDI terjuangan kebaliknya juga Al-Haris dari Golkar juga ke PAN dan ini kayak tuker-tukeran aja gitu loh berbeda sendiri loh dengan Pak Cek Endre yang memang dari Golkar yang memang didukung oleh Golkar demikian pula oleh Farir Umar Bang Paul ketika bicara itu semua sekarang ini kan petahana digadang kuat memiliki mesin yang saat ini sudah menjabat dan ini dipermudahlah jalannya seperti itu nah kalau bicara tentang partai sendiri kita ingin diyakinkan juga meyakinkan masyarakat ketika seorang ini petahana semua loh kita anggap petahana semua kepala daerah yang akan maju dan ini hati-hati sekali sebenarnya masyarakat dalam kondisi pandemi ini dikaitkan dengan bantuan dan lain sebagainya karena kita melihat Pak Mendagri yang datang ke Provinsi Jambi menegaskan bahwa bantuan sosial satu dalam bentuk apapun tidak boleh tidak boleh mencerminkan pencitraan seorang kepala daerah yang akan maju nah ini sangat rentan sekali ketika kita bicara partai politik apalagi bantuan sosial sebenarnya masyarakat yang harus dicerdaskan oleh anda-anda sekalian sebagai juru bicara ini apa yang akan dilakukan karena bicara tentang partai politik tidak akan pernah habisnya karena sudah fix sudah finalisasi tiga pasangan calon yang akan maju bagaimana ke saya ya kalau kami anteng-anteng saja anteng-anteng saja karena menjadi petahana gubernur ini akan lebih mudah pertama petahana terus yang kedua memang prinsip politik kami dari awal memang sudah seperti itu kita tidak boleh menyakiti yang lain tidak boleh ngindir yang lain tidak boleh klang-klang jalankan aja padanya tentu diiring doa dan kami sangat yakin untuk pelindung ini kita keluar sebagai pemenang karena kita bergerak terukur dan pergerakan kita juga tentu kita yang tahu jadi tidak masalah dan kepada masyarakat masyarakat juga akan lebih cerdas dan lebih pintar untuk menjatuhkan pilihan mereka di pelindung ini oke kalau bicara tentang Farah Ruhumar mungkin kita tidak bisa mengaitkan dengan tidak lepas dari Partai Nasdem yang sebelumnya diambil oleh Wali Kota Fasa tapi saat ini Wali Kota Fasa tidak mencukupi kursinya untuk Partai Politik nah ini bagaimana kondisinya teman-teman yang hadir pada hari ini kita akan bicara tentang kursi Partai Politik yang sebenarnya masih ada sekitar 6 karena ini kita lepaskan berkarya karena masih masih gonjang-ganjing di tubuh Partai Internal ya Bang Boho ya karena kalau misalnya hitungan partai kita lepaskan berkarya masih 17 di angka Al-Hari Sani setelah jeda pariwara berikutnya Injambi kembali bersama Anda kali ini saya hitung-hitungan partai ini kita coret-coret Fahrori Umar Sapri Nursal saat ini mendapatkan 16 16 kursi Hanura 2 Gerindra 7 Demokrat 7 lalu Cerah CE Ratu Munawaro PDI 9 Golkar 7 16 kursi dan Al-Haris Abdullah Sani 17 kursi dengan angka PKD 5 PAN 7 PKS 5 disini masih ada 6 kursi yang masih bisa direbutkan oleh 3 pasangan calon berkarya 1 karena ini masih belum fix ya Bang Hasan Mabruri Bang Boho karena ini mungkin KPU bisa menerima atau tidak dengan surat yang lalu lalu ada Nasdem 2 kursi dan P33 kursi nah ini yang kita perbincangkan adalah Nasdem Bang Paul Nasdem kita tahu ceritanya historinya sebenarnya ada sedikit kekecewaan seorang Farhuri Umar karena beliau di partai itu ternyata mendukung seorang wali kota Syarif Fasa dengan 2 kursi apakah yakin mampu mereka akan balik lagi mendukung seorang Farhuri Umar sangat-sangat yakin sangat-sangat yakin karena komunikasi terus sebenarnya yang berkomunikasi ini dari pihak DPD DPW DPW kalau nggak tahu Nasdem itu dari mereka yang komunikasi dan artian melihat perkembangan terakhir perkembangan terakhir bahasanya kalau kemarin mereka berada di Pak Sarifasa tapi melihat sikon yang ada sekarang bisa jadi balik-balik kita bisa jadi berarti yang mengkomunikasikan pihak Nasdem kepada Farhuri Umar bukan Farhuri Umar ya tentu silang tentu ada silangnya tapi yang memulaikan dari mereka yang memulai dari mereka dan ini apakah nanti akan mengenakan lah seorang hati Farhuri Umar akhirnya mereka kembali lagi kalau Pak Farhuri Umar itu orangnya anteng-anteng nggak ada rasa dendam nggak ada apa ya kalau kembali Alhamdulillah kalau tidak tidak salah untuk P3 ada komunikasi terus komunikasi terus komunikasi dari pihak DPP pada kita maupun pada kandidat kita Bang Boho kita juga ingin tanya kalau misalnya hitung banyak banyakan partai dengan berkarya misalnya masuk tetap di resmi oleh KPU batu sudah ada 4 partai Nasdem dan P3 menjadi partai yang menjadi bisa itu ya pilihan jika boleh diambil apakah tim Alharis ini menggadang kuat juga kalau bisa ya kita borong partai deh biar gemuk atau seperti apa dari awal prinsip kita yang pertama prinsip yang paling kita pegang adalah kita membuka diri terkait dengan segala kemungkinan yang baik membuka diri membuka diri terkait dengan segala kemungkinan yang baik hal-hal baik kemudian yang kedua ada prinsip perjuangan hidup itu tiga yang kemudian kita integrasikan dalam garis perjuangan ini yang pertama adalah usaha yang kedua adalah ikhtiar yang ketiga adalah doa tiga prinsip hidup ini kita integrasikan dalam perjuangan harisani artinya sampai hari ini terkait dengan partai politik yang pertama kita tidak pernah merasa jumawa merasa sombong dengan dukungan yang ada hari ini kita tidak sombong karena ini semua kan kalau kata Tuhan kun faya kun semua bisa dibalikan kapanpun tapi kita bersyukur kita bersyukur dengan dukungan hari ini ada 18 kursi termasuk berkarya kita tipis sekali ketika bicara membuka diri dengan menawarkan diri nah ini membuka diri saja atau tetap menawarkan kepada partai dua partai itu NASDEM dan P3 kalau bisa masuk bersama kita saya kira saya kira tentu kita ini saling dengan konteks partai politik ini kita tidak bisa mengatakan oh hanya partai politik yang butuh kita atau misalkan hanya kita yang butuh partai politik bagi Woharis dan Pak Abdullah Sani dua sisi ini adalah sesuatu yang memang tidak boleh saling terlepas karena ini tidak hanya berkaitan dengan kontestasi tanggal 9 Desember ini kan kita mempunyai kepentingan siapapun terpilih termasuk apabila Allah izinkan Woharis ini kepentingannya untuk kepentingan besar membangun Jambi tidak bisa misalkan kita hanya berpikir membangun Jambi itu cukup dengan 17 kursi DPRD saya kira kita mengecilkan diri seperti itu juga tidak baik tapi pada prinsipnya kita membangun komunikasi dengan semua pihak termasuk partai politik apabila nanti ada 5 kursi yang kemungkinannya nanti akan bertambah ke kita atau tidak pada prinsipnya kita membuka diri dan komunikasi itu berjalan Bang Asari tadi di pernyataan di awal kalau bisa dikit aja biar gak gemuk partainya cukup dua karena partai besar apakah dari tim CE Ratu ini yaudah close aja partainya gak usah lagi deh yang dua lagi ini kalau mereka mau bergabungnya silahkan atau tidak ya kita udah cukup maju bagaimana ya kalau kami dicerah itu jangankan partai satu orang suara kita perlukan artinya bagi kami kalau memang Nasdem dan P3 itu mau bersama-sama di barisan cerah untuk mengusung kita welcome kita juga komunikasi terus dengan partai P3 dan Nasdem semuanya kan berbilang di internal mereka karena kan tiga-tiga ini komunikasi kan semuanya karena bagi kita ini memenangkan 9 Desember 2020 itu tidak bisa seorangan untuk memikulnya tetapi kita bersama-sama karena memang kemenangan itu adalah kemenangan rakyat jami bersama-sama berarti masih bisa bisa membuka diri oh sangat kita membuka diri kita siapkan karpet merah untuk P3 dan Nasdem oke kita bicara Bang Paul deh kalau bisa bicara tentang yang pekan lalu kalau bisa ya empat pasangan tapi karena ini sudah difinalisasi oleh seorang Al-Harith yaudah berarti tiga pasangan seperti itu dengan adanya tiga pasangan calon sebenarnya akankah membuka diri pula membuka selatu rahmi pula kepada AJB dan FASA untuk bisa bergabung untuk memenangkan seorang petahana atau yaudah jadikan ini bola liar tidak berpihak pada salah satu pasangan calon pun ya kembali kepada apa tujuan dari Pilgub adalah merauk suara sebanyak mungkin tentu Pak FASA dan Pak AJB kami sangat berharap beliau untuk bersama kita mari bersama-sama membangun Provinsi Jambi apa yang terjadi hari ini itu tidak apa tidak kita yang melakukan tapi itu kan tidak dari Tuhan seseorang bisa maju atau tidak itu kan dari atas yang menentukan nah kepada masanya atau pendukungnya Pak AJB ataupun pendukungnya Pak FASA termasuk Pak FASA pun kami sangat berharap sangat berharap kalau Pak AJB mungkin komunikasi sudah intent sama Pak Sapri untuk Pak FASA mungkin kita nanti akan komunikasi berarti saat ini belum komunikasi komunikasi sudah ada satu-satu tapi belum begitu intent karena kita tidak mau mencaplok atau apa namanya itu bahasa gini itu mengatakan bahasanya klaim-klaim gitu kita sama Pak FASA sudah seperti ini sementara Pak FASA masih berjuang emangnya ada pihak lain yang klaim-klaim mungkin mungkin kan kalau kita kan sifatnya melihat situasi beliau kalau memang tidak mencalonkan diri tentu akan kita rangkul kalau lagi dalam perjuangan ini kita berbicara itu nanti apa kata orang semoga mengecilkan mereka tapi menariknya ada cuitan juga di media sosial katanya walaupun FASA tidak maju mendukung seorang Alharis benar tidak yang pertama tentu kita tunggu saja pernyataan resmi Pak FASA berarti tunggu pernyataan resmi kita jangan terbiasa orang belum ngomong kita sudah ngomong itu juga pola politik yang sangat tidak baik yang kedua yang kami lihat yang jelas Pak FASA ini wali kota Pak AJB ini wali kota ketika beliau memutuskan untuk maju menjadi bakal calon gubernur ada visi besar dari dua orang ini yang ingin dia terjemahkan dalam pembangunan jambi ke depan nah bagi Woharis apapun nanti keputusan Pak FASA dan Pak AJB ada inti sari dari perjuangan-perjuangan yang ingin beliau lakukan itu tetap kita akan ambil kenapa tidak saat ini sudah ada komunikasi kalau komunikasi Woharis dengan Pak FASA itu mungkin dua kepala daerah yang paling dekat yang paling erat hubungannya beliau sama-sama kuliah di EPDN dan menamatkan ilmu dokter itu di EPDN itu bersamaan jadi komunikasi jadi komunikasi beliau berdua itu sangat baik sekali tapi apakah kemudian nanti Pak FASA akan mendukung Woharis hari ini saya katakan komunikasi beliau sangat baik tapi saya tidak ingin mendahului apalagi mendahului pernyataan seorang Pak FASA tokoh besar kita di Jambi kita tunggu saja nanti pernyataan beliau apakah beliau akan berpihak ke kami atau tidak atau berpihak ke kandidat lain atau justru beliau akan menjadi tokoh tengah saya kira pada prinsipnya Woharis dan Pak Abdullah Sani akan menghormati apapun keputusan tokoh-tokoh besar kita ini oke nanti kan kita lanjutkan karena historinya juga sangat menarik FASA tidak didukung oleh Golkar apakah juga punya peluang untuk bisa mendukung cek entra Bang Asari akan jawab setelah judah pariwara berikut ini indiaming kembali bersama Anda Bang Asari tadi sebelum break saya juga ingin tanya ketika bicara tentang Golkar dukungan seorang FASA ini sangat dapat dikategorinya sangat seksi juga untuk bisa masuk kepada cek entra karena historinya Golkar tidak mendukung seorang FASA dan ini dikhawatirkan juga menjadi bumerang pula kepada seorang cek entra keyakinan apa sih yang bisa dipublikasikan kepada masyarakat seorang FASA tidak dendam kepada cek entra dan juga Golkar ya jadi Bu Melani kader demo apa Golkar itu demokrat atau Golkar kader kader Golkar itu itu terbiasa dengan dinamisasi partai perbedaan semuanya nanti padahal ini berhimpun kembali yang jelas hari ini sehari FASA itu masih kader partai Golkar dan masih di dalam struktur partai Golkar dan kami aku yakin beliau akan back to basic ke partai Golkar itu keyakinannya ya sampai hari ini beliau tidak pernah menyatakan keluar dari partai Golkar dan antara FASA dan cek entra itu persahabatan yang sudah lama karena pasangan cek entra dan ratu munawara ini pasangan yang paling seksi juga loh karena partainya sendiri ya kita lihat historinya tadi PDI Perjuangan Ibu Ratu bukan kader internal dan ini dikhawatirkan jangan-jangan mesin politiknya tidak berjalan dengan baik kalau PDIP itu partai kader ya sudah terkenal lah loyalis mereka kader-kader terhadap berbeda dengan partai lain saya yakin lah kalau PDIP itu dia akan mengacu kepada komando partai dan kami tidak khawatir untuk itu tidak khawatir untuk itu jadi baik PDI maupun juga FASA tidak khawatir jika mereka back to basic untuk ke partainya juga iya kita haklu yakin komunikasi itu setiap hari antara CE dan FASA itu karena mereka berdua itu sama visinya kembang menjamin itu bagaimana nanti pikiran-pikiran rencana kerja FASA yang akan dia tuangkan dalam apa namanya program kerja ketika dia jadi bunuh dan dia tereliminasi itu kan kami adopsi mana yang baik dan mana yang memungkinkan kita akan realisasikan program kerja sebenarnya kalau mau dikasih contekan untuk masyarakat kenapa sih masyarakat harus memilih pasangan CE Ratu pertama CE memiliki visioner karena dia memang entrepreneurship ya cara kerjanya apa namanya sikap politiknya itu seperti kata orang seperti Almarhum Julgi Pili Nurdid konsisten lembut dan sebagainya dan trigger kepemimpinannya ada dia punya visi dia seorang pemburu kerja-kerja politiknya juga seperti pemburu dia katakan begini ada giumnya jangankan harimau dalam hutan dalam kota saja kita kejar begitu lah filosofi kepemimpinan seorang CE Endra dan Ibu Ratu 10 tahun menjadi istri gubernur itu mahpun dia pengalaman birokrasinya kemudian bagaimana dia mengelola kehendak masyarakat yang beraneka ragam ini dan Ibu Ratu sebagai wakil itu kan fungsinya sebagai pengawasan bagaimana anggaran itu terserapkan dan tersampaikan pada masyarakat itu yang saya tangkap dari cara berpikin Ibu Ratu oke secara adil saya juga ingin tanyakan ke Bang Paul dan juga Bang Bohok secara bergantian Bang Paul dulu sebenarnya apa yang diyakinkan kepada masyarakat kepada publik harus memilih pasangan Farori Umar sampai sekarang tidak terbelit dengan pergunakan tersebut termasuk masalah Pak Fasa tadi kami dari awal dari Pak Farori tidak ada bahasa yang mengatakan bahasanya Fasa tidak apa bagaimana Fasa untuk tidak bisa dapat maju kalau kami dari awal memang berkendak itu memang empat pasang jadi mungkin satu-satunya yang kandidat yang fair dalam perjuangan atau apa pada kita di tim kita baik kandidat kita pendekatan-pendekatan kepada calon-calon yang lain komunikasi dengan calon yang lain kita waktu keserolangun juga sama Pak CE kita atur kemerangin juga sama Pak Haris juga inap di sana tempat nyanyi bersama tempat apa jadi kelebihan dari Pak Farori adalah mengayumi semua tidak ada membeda-bedakan jadi masyarakat Jambi mari kita berpikir mari kita tentukan pilihan sesuai dengan hati norani masing-masing tapi jangan lupa pilihan itu akan menentukan pembangunan di Provinsi Jambi untuk selanjutnya terima kasih terakhir terakhir Bang Boho kenapa publik harus menentukan pilihan kepada Al-Haris Abdullah Sani yang pertama ketika di 2019 mungkin kita ingat fakta sejarah 2019 Al-Haris termasuk orang yang sebenarnya tidak pernah mengebu-gebu bahkan pernyataan beliau di awal 2019 saya akan coba beri kesempatan kepada channel senior tapi kemudian dalam perjalanannya ada dorongan dari beberapa kepala daerah dari beberapa kepala daerah waktu itu yang melihat bahwa kita di Jambi ini butuh figur yang betul-betul memahami situasi daerah kita ini betul-betul butuh figur yang memang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita butuh figur yang memang menampilkan kesederhanaan yang memang hidupnya sederhana kita butuh figur yang bisa menerjemahkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat Jambi hari ini dan ke depan maka beberapa kepala daerah di Jambi ada lima bupati di Jambi ini bersepakat ini kesepakatan konsensus mereka melihat perkembangan daerah mereka kemudian melihat perkembangan di provinsi Jambi kemudian secara sepakat mendorong Al-Haris untuk bisa memimpin Jambi secara umum Ibu Melani Ibu Haris ini memang tidak dilahirkan dalam keluarga pejabat besar Ibu Haris ini juga tidak lahir dalam rahim orang yang bersenang-senang Ibu Haris juga tidak lahir dari rahim pengusaha besar tapi beliau ini betul-betul lahir seperti rakyat Jambi kebanyakan dan kehidupan sehari-hari beliau ini sama persiden rakyat Jambi tingkatnya kenapa harus memilih beliau punya visi besar misalkan bagaimana kita ingin selama ini kalau orang sebagian orang berkata ada ketimpangan pembangunan misalkan ada ketidakmerataan pembangunan kita luncurkan Dumi Sake Dumi Sake ini ini sebagai untuk menjamin tersebarnya anggaran ke seluruh desa berarti pemerataan itu yang pemerataan kemudian yang kedua ada muncul kata orang sih ada ketimpangan antara Jambi Timur Jambi Wilayah Timur ya kan dan Jambi Wilayah Barat beliau muncul dengan cepat idenya akan membentuk kawasan pengembangan baru atau ekonomi musuh yang disebut dengan sentusan sengeti tungkal dan sabak ini menjadi bagian yang nanti secara integrasi secara terintegrasi akan kita berikan perlakuan secara khusus agar ekonomi berkembang dan sebagainya nah ini saya juga dapat pertanyaan dari netizen juga terkait dengan partai politik kenapa sih kata netizen tidak bagi-bagi kursi saja yang lainnya kan sudah berlebih nih ada yang 17 16 16 kenapa tidak bagi-bagi saja jadi ada 4 pasangan calon ini netizen media sosial Jek TV yang bertanya jadi kita ingin bisa mendapat statement lah dari para jubir ini terkait hal ini jangan sampai nanti banyak masyarakat yang juga pendukung dari AJB dan wali kota Syarif Fasa ini tidak mencoblos pada hari H karena sakit hati lah pasangan calonnya tidak didukung seperti itu singkat saja silahkan Bang Paul dulu ya terima kasih kepada netizen yang sudah bertanya kalau kita orang yang paling legowo legowo dalam artian partai Nasden menjatuhkan pilihan kepada Pak Fasa partai P3 juga menjatuhkan pilihan kepada Pak Fasa itulah arti sebuahnya demokrasi kita dari awal memang tidak ada tidak ada mempermasalahkan Nasden jatuhkan pilihan kepada Pak Fasa kita legowo ya ini memang dari awal kita mengatakan harus empat maju kenapa? kalau patah di tengah dalam perjalanan rasa kecewa sangat tinggi karena perjuangan tidak maksimal terima kasih pada netizen oke kalau Bang Bho terkait partai politik saya berulang kali menyampaikan bahwa WU Haris menghormati seluruh partai politik yang ada bahkan kita mendaptar di seluruh partai politik satu tujuannya itu sebagai bentuk penghormatan kemudian yang kedua kita menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik yang memiliki mandat demokrasi memiliki mandat politik secara resmi untuk mendaptar untuk menentukan kalaupun kemudian hari ini kita mendapatkan dukungan 17 kursi kita syukuri saja 18 kursi kita syukuri juga tidak ada tendensi misalkan untuk menciptakan 2 pasang 3 pasang 4 pasang 5 pasang tidak ada sama sekali karena itu bukan di kandidat masalah itu di partai politik kita sebagai kandidat mengharapkan dukungan partai politik berapapun yang diberikan oleh partai politik kita syukuri baik, Bang Asari sebagai penutup silahkan kalau bagi kami cerah tidak pernah ada mengkapitalisasi partai atau mengkanalisasi partai tereliminasi itu kan karena memproses dinamika di koalisi partai nah prinsipnya bagi kami rakyat Jambi dimanapun berada mulai dari Telung Barasap sampai ke Mbak Benemur memilih Gubernur CE dan Wakil Gubernur Ratu Munawarah merupakan sebuah kebahagiaan kita bersama kemenangan ini nanti di 9 Desember 2020 adalah kemenangan rakyat Jambi dimana program yang tertunda akan kita aktualisasikan dimana kebahagiaan masyarakat Jambi yang terabaikan akan kita kembalikan supaya sama-sama proses pembangunan ini tidak dimonopoli proyek-proyek pemerintah tidak dimonopoli oleh keluarga proyek pemerintah akan dibagi kepada sesuai dengan proyek pemerintah tadi Bang Asari pertanyaan saya adalah terkait dengan tidak terpilihnya tidak terdukungnya dengan kekuatan kekuatan kursi partai oleh pasangan FASA dan AJB sebenarnya ingin diedukasi kepada masyarakat apa? singkat saja kalau bagi kita kalau bagi kita proses menggais koalisi partai itu pertama itu namanya diplomasi politik artinya sentuhan-sentuhan politik jalinan komunikasi politik sehingga pada akhirnya orang bersimpati untuk mendukung kita itu yang mesti kita lakukan dalam setiap kehidupan oke baik terima kasih waktunya hari ini Bang Asari Bang Boho dan juga Bang Paul kita mengharapkan masyarakat apapun itu jua ketika pasangan calon ini memang ada tiga tapi pasangan FASA dan juga AJB yang tidak mendapat dukungan partai tetap saja memilih pada 9 Desember mendatang karena ini sangat penting sekali untuk membangun Jambi karena satu suara kita ini sangat penting untuk negeri ini akhir kata saya Melani Kadar untuk ini dan sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton